assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel ketemu lagi bersamaku Rizal Ran jadi di agenda konten kali ini aku mau ini cuing Ryan tigre pangeran dan disini ada becak temenku nah ini nanti yang nemenin sekaligus yang dorong yuk buat ngedorong tigre pangeran penghidupan karena penghidupannya tigre pangeran ini itu guys sulit banget kalau di starter apalagi di selenger harusnya itu didorong jadi membutuhkan temen lah gitu loh jadi ini ada becak yang bakalan tak ajakin ya buat ngerayan tigre pangeran Alhamdulillah ya motor kuempat semua udah kumpul di ruang tamu yang sesempit ini Alhamdulillah rencananya pengen nambah lagi satu sini terus satu sini satu sini satu sini sampai sana yang udah ya oke ya udah nggak usah pakai lama ya karena ini aku kontennya udah jam setengah lima karena di tolhaka itu ramenya setengah lima Alhamdulillah Oh tolhaka udah mulai rame lagi ya udah nggak usah pakai lama kita keluarin dulu tigre pangeran enak ya minta minta tolong ya pedoknya seti jokno sih yoh nah oke cuy kira-kira seperti kayak gimana ya reaksinya temen-temen di tolhaka lihat tigre pangeran lewat auto jadi pusat perhatian ini cuy yakin aku dulu oke cuy sebelum ke tolhaka kita pengisian ban bakar dulu ya ke pom bensin soalnya ini kemungkinan udah habis ya di tato penawes aman Oke didorong sama becak kita ke pom dulu ya buat pengisian ban bakar pertama cuy biar enaklah ngerayennya ya Bismillahirrahmanirrahim banter ayo minta kencang ini oke Bismillahirrahmanirrahim wanjir kaget cuy hehehe oke perdana ya ngerayen naik spek terbarunya tigre pangeran cuman aku enggak berani ngeber yoh soalnya kan ini masih tahap rayon aja cuy oke kita on the way ke pom bensin dulu ya ke SPBU sumpah ini aku baru naikin tigre pangeran naik udah kerasa capek loh apalagi kalau dipakai jarak jauh yoh auto boyo cuy ini sumpah sih suaranya gar banget eh auto jadi pusat perhatian ini nanti kalau di tolhaka yakin dah anjir bang sabar bang jangan digeber-geber soalnya masih tahap rayon oke hahaha gimana ya naik motor kayak gini kalau enggak apa ya nggak dipelar no no kurang enak cuy karena motornya ini ngajak lari ya ini aja aku kopling setengah ya karena kalau kopling full motornya Oh nyeret nyeret kayak gini ya wajar sih spek besar soalnya hai 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 oke cuy depan ini SPBU nya ya kita belikan pertama dulu biar ngerayennya semakin enak Oh ini aja udah mulai habis itu tuh kan habiskan habis-habis apas banget yoh hahaha nyampe pom bensin habis ah pertama yo oke spesial kita disini cuy kalau disana kan ngantri ya kita nggak usah langsung oke kita belikan pertamak 50 pertamak 50 Oke iya mas hahaha lagi ngerayen soalnya ya Iya masnya tahu lho tiga pangeran hahaha hahaha alin Prabowo izi koseng dua masih ya oke siap sama masa hahaha hahaha oke hehehe yo thank you mas oke cuy selesai ya tak belikan ban bakar pertama kita langsung gas ke tolhaka anjir hahaha setiap penghidupan tiga pangeran ngeri sekali ya sumpah langsung nyentek lucu ya enggak siap loh oke kita on the way ke tolhaka ya Bismillahirrahmanirrahim aman mesinnya aman semuanya aman kontennya berjalan dengan lancar amin ya robbal alamin ini ya cuy Oh kalau kalian dengerin langsung itu berisik banget loh kenal potnya cuman ini kan kalian eh dengerin suaranya lewat kamera ya jadi nggak terlalu keras tapi kalau didengerin secara langsung waduh butuh kuping cuy haa hai 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 sumpah aku nunduk banget loh ini motovlognya soalnya kan pendek banget motornya kek jalur melayu waj hehehe sebenernya tangan ini pengen geber tapi yuk masih taprayin ya nggak berani ya wujud mending kita jalan santai ya hai 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 inget-inget deket yoh dari tolhaka bentar lagi udah sampai yuk mas nah kita belum nyampe tolhaka udah daya nyampe ya Apalagi kalau udah sampai sana kata temen-temen sih tolhaka udah mulai rame lagi Oh ya semoga bisa rame terus sampai oh ramadhan ya biar bisa ngabur-gaburit gitu loh soalnya kan tolhaka kalau dari rumah itu enggak terlalu jauh cuy auto jadi pusat perhatian enggak tuh anjir yo seneng yo malu hahaha aku keinget masa perekuin dulu yo pas waktu tak bawa ke sini wuih dih ya kayak gini ya reaksinya orang-orang rame banget dong auto jadi pusat perhatian enggak tuh kita rayon mesin terbarunya ya Oh rame full yo temen-temen anjir ngeri kita muter sampai sana ya cuy wuih rame yo anak polisi Oh dijaga polisi cuy makanya temen-temen pada disana semua yuk kita kemana ini ya waduh kita nggak bisa kesana cuy dijaga polisi yuk kita muter cuy di jembatan yuk saya muter cuy cari aman aja yuk wuih rame yang dusya cuy oke cuy kita muter ya wuih rame sekali kita berhenti dulu ya soalnya ini mesinnya lumayan panas ya nanti kalau kondisinya kondusif baru kita gas lagi cuy soalnya disana dijaga polisi ngeri sekali yuk oke kita ademin mesinnya dulu ya karena ini kan masih tahap rayon yuk jadi harus sering-sering berhenti waduh ini temen-temen pada ngikutin enggak taunya dikira aku itu muter padahal cuman ngrayon enggak nyuri cuy kenapa kok pada ikut semua oke yaudah kita berhenti dulu ya buat ngademin mesinnya tigur pangeran oke cuy kita lanjut di alteri aja ya soalnya hk enggak aman ya kita muter alteri eh depan ini kayak kenal ini oh bukannya ini Kak Gemoy loh anjay ada Kak Gemoy cuy makanya tadi tak lihat kok romantis oh ternyata Kak Gemoy sama Mas Webby cuy ini motor kita hidupin eh rada deket dari alteri aja ya soalnya oh masih jauh sih dari sini gitu loh aku takutnya mesinnya overheat soalnya ini kan masih proses rayon oke oke cuy kita gak jadi ke alteri ya tadi dapet info dari temenku ya oh di sana lebih parah ya lebih parah polisinya lebih banyak gitu loh cuy jadi ya wis oh kita berhenti di atas jembatan aja ya jembatan tolhaka soalnya kan polisinya di sebelah sana ya kemungkinan aman ya nggak bisa lama-lama juga sih tapi enggak papa ya kita rayon di daerah HK aja nggak usah ke alteri soalnya lebih parah katanya gabungan di sana ya apa ya ini kan musimnya operasi kerabut bro enggak cuy jadi aku aduh aduh ketir-ketir mamang hatiku daripada tagas kesana ada apa-apa ya wah ngeluh cuy motor baru jadi kena polisi ya jangan sampai lah amit-amit yoh kalau disini sih nggak terlalu apa ya nggak terlalu ketat gitu loh operasionalnya kenapa bro enggak tahu kalau bulan depan gimana di tempat kalian apakah aman atau lebih parah oke kita rayon deket-deket aja ya cari aman sumpah ini capek banget loh naik tigre pangeran kalau aku rada mundur waduh semakin nondo aku naik lagi cuy kayak joki loh soalnya ini potong lehernya terlalu parah Mas Lea emang sih kalau dilihat bagus tapi kalau dipakai nggak rekomen oke kita muter jembatan aja ya berhenti disana aja sama pasangan Gemoy sama Mas Webby soalnya ini juga ya udah mulai gelap udah jam lima lebih kalau ke alteri tadi ya kemungkinan nggak nutut waktu ini cuy mending kita deket-deket aja ya cari aman biasanya di hari Minggu wah sini full nah berhubung ada polisi ya jadi nggak ada yang ngerekan cor Montori kalau di jembatan aman ya kita berhenti disana tapi kalau nggak aman ya lanjut gas lagi aja ya enggak tahu loh Oh sore hari ini hatiku ga enak 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 polisinya masih ada disana sumpah hatiku deg-degan lo naik tiga pangeran karena suaranya serius ini kenceng banget makanya temen-temen kan pada ngeliatin semua yuk Oke kita berhenti di jembatan yuk huru wami sekali Dendi Dendi mandek Dendi Oke kita berhenti di sebelah sana ya ayo Oke cuy kita berhenti di sini yuk ngopi ya nyantai-nyantai Wah ternyata roh wami banget ya tadi kalau nggak diobrol jauh wami juga semakin ramai cuy kita parkir di sini yuk ini with parkir lurus ayo hehehe oke ini di pedok ya tadi becak bawa pedok cuy ya buat metok ya oke ini lagi ditopin dan disini ada Kak Gemoy gimana ini kita jadi ngopi di sini polisi tak ya ngeri 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 ngerong polisinya kan dari sana kemungkinan kita berlawanan ya jadi kalau di sini aman Wah jadi ngabur sekarang oh iya ini 17 oke masuk hehehe oke cuy kita ngopi dulu ya akhirnya kita ngopi ya sama Mas Bebe dan Kak Gemoy di Tol Haka tadi kebetulan yang kita jalan-jalan nggak tahu ketemu ini nggak janjian nggak janjian tiba-tiba ketemu aja soalnya tadi Mas Bebe mau kemana ya ini aku dari sini dari sini dari sini sampai 2 jam nyore dan kesana eh enak polis dan teman-teman merawat ternyata ternyata aku pasti jalan ini nah ngoro-ngoro ketemu dari kiri ngopi ngore ngopi ngore sama ang Reyan nah hasil dari Reyan ini tadi cuy ya tak sepilkan ternyata ada di bagian kalter kiri yang masih ngembes yoh aduh ini perlu dipak ini cuy nah ini perlu dipak yoh ini ngembes cuy perlu dipak yoh tapi kalau nggak di coba kayak gini kan aku nggak tahu kekurangan motor gua kalau kayak gini kan nanti kedepannya bakalan kita perbaiki yoh kemungkinan lemnya kurang ya ini yoh cuman yoh apa ya puas banget lah dengan ngereyan hari ini banyak banget temen-temen yang yoh pada ngelihat lah semuanya i thought we could be here forever now it seems that we lost in a memory in a memory in a memory in a memory